Selamat datang kembali di Time Out Dewa United Surabaya Dia mengalami patah tangan And most likely kayaknya akan out for the season Kita tahu seasonnya IBL Season ini pendek sekali Mungkin awal bulan depannya akan selesai Jadi kayaknya recovery-nya untuk Sandi ini kurang panjang nantinya Kita tahu deh cederanya Saat Lord Surabaya berhasil mengalahkan Satremuda Pertamina Akhir pekan lalu Dimana dia mencoba untuk nge-steal bolanya dari Juwan Loren Kabar ya kena sikut tangannya sehingga bisa patah Gue lumayan kaget sih jujur aja Berarti tangannya ataupun juga si kutnya si Juwan Loren tuh kuat banget Sampai tangannya Sandi tuh bisa patah Jadi kita doakan aja agar Sandi cepat sembuh dan juga cepat recovery Karena kita tahu Luf Dewa United pasti akan masuk ke IBL Playoff nantinya Jadi kita doain dia bisa main lagi nanti saat sedang IBL Playoff Yang kedua jelas King James kemarin ini juga mengalami high sprain ankle Saat menghadapi Atlanta Hawks Dimana Solomon Hill harus membuat klarifikasi Dia mengatakan bahwa yang dia lakukan itu It was a basketball play Karena kita tahu netizennya Amerika pun juga enteng tangannya kayaknya nih Untuk bisa nyerang Solomon Hill Jadi itu kenapa dia harus klarifikasi lewat Twitternya Kalau gue sih melihat playnya memang kayaknya gak sengaja ya Apa yang dilakukan oleh Solomon Hill Dia kayaknya gak mau menyakiti LeBron Tapi memang LeBron tuh mungkin main posisinya pas banget Kakinya ada di situ Tapi kita doakan aja King James Agar tidak lama-lama absennya kita belum tahu Lakers pun juga belum memberikan timeline Kapan King James ini akan bisa bermain lagi Hanya ditulisnya adalah out indefinitely Jadi kita doakan aja King James sudah kembali Karena Lakers butuh sekali nih King James gak bisa King James juga AD dua-duanya out sih Dan yang terakhir ini membuat gue sedih banget hari ini Beritanya adalah Lamelo Ball mengalami patah tangan ya Jadi fractured right wrist Dan kabarnya dia akan out for the rest of the season Wah gila gue stress banget Terutama untuk NBA fantasy gue Pertama si Jem O'Callum Udah berapa tuh? 8 minggu kayaknya Ngohalain gak bermain Karena gantian Lamelo Ball Point guard utama gue Harus out juga Wah memang tahun ini bukan tahun gue sih Di NBA fantasy Lamelo Ball mengalami cedera Quarter ke-3 ya Lawan Los Angeles Clippers Dimana yang jatuhnya agak awkward Gue kira tadi mungkin cuma keseleng Odoan Tapi ternyata pas di MRI Ini dia patah tangannya Dan akan mencari second opinion Gue kecaya banget juga Karena Lamelo Ball ini Ini on track banget Untuk jadi rookie of the year Bersama calon Hornets Kita tau dia mau mencahkan Beberapa record lah pokoknya ya Dia gokil banget Manny bersama calon Hornets Serta juga calon Hornets ini Kemungkinan bisa masuk ke NBA Playoff Gue tadi mikir Wah ini keren banget Gak bisa nonton Lamelo di NBA Playoff Tapi ternyata kita harus bersabar Mungkin tahun depan nih Gak bisa nonton Lamelo Ball Di NBA Playoff Dan gue yakin banyak sekali nih Fans-fans NBA di Indonesia Yang juga kecewa banget Dengan hal ini Apalagi kita tau Fans yang Lamelo Setiap harinya tuh pasti bertambah banget Dengan play-playnya dia Yang cantik-cantik banget Jadi itu adalah Injury update dari gue Dan sekarang kita ngomongin NBA Tapi menurut gue NBA ini high peaknya Lagi turun banget ya Lagi banyak orang kayak Lagi bosan Kita tau lah Biasanya kalau lagi tengah season Itu wajar kok Bosan nonton NBA Gue pun juga lagi agak kurang Itu kenapa pun juga time out Menurut gue Viewsnya Dua time out terakhir gue Gak even sampai 8 ribu nih Karena mungkin orang-orang Juga lagi fokus Mungkin di IBL Ataupun juga dengan NCAA Tournament saat ini Jadi wajar banget Gue pun hari ini Hanya bahas mungkin Tiga pertandingan Saja Dan itu juga gak gue bahas Dengan detail banget Gue hanya akan memberikan Beberapa momen Menurut gue yang penting hari ini Yang pertama jelas Semua pada ngomongin tentang Blake Griffin Ngedang lagi Sesuai ekspektasi gue Waktu itu Waktu Blake Griffin itu pindah Gue memberi komentar Bahwa kita jangan kaget nih Nanti kalau Blake Griffin Akan nombok lagi Karena kita tau Blake Griffin itu Udah satu setengah tahun ya Terakhir keluarga tahun 2019 Dia berhasil membuat slam dunk Dan ini Pertanyaan pertamanya dia Sama Brooklyn Dia langsung ngedang tadi Dan gue lihat tweet Lucu banget Ada yang bilang bahwa Wah nih fansnya Detroit Pistons Harus minta investigasi nih Tentang Blake Griffin Mungkin emang bener-bener Gak niat kayaknya Waktu dulu sama Detroit Pistons Tapi yang pasti Blake itu udah gak kayak dulu lah ya Ngedangnya Dia gak terbang Kayak waktu lagi di Loss A.S. Clippers Menurut gue It's still nice To see him dunking again Gue pun sebagai fansnya Blake Griffin Gue juga seneng nih Dia bisa berkontribusi Walaupun hari ini Baru mainnya 15 menit aja Dia mencetak 2 poin 2 rebound Dan 1 block ya Tapi Menurut gue Blake still have A long way To go with the Brooklyn Nets Dia pun tadi nge-blocknya Satu Bradley Bill ya Tapi yang pasti Dia biggest Plus minus hari ini Untuk Brooklyn Nets Dengan plus 12 Nanti kalau menurut gue ya Kalau Blake udah mulai nyaman Dia udah mulai ngerti Dengan temen-temen Yang ada di Brooklyn Nets Gue gak akan kaget sih Kalau Blake at least bisa Average 12-16 poin Per game nantinya Dan hari ini pun Brooklyn Nets Berhasil mengalahkan Washington Wizards Dengan score 113-106 Selain Blake Menurut gue Brooklyn Nets Beruntung sekali Punya seorang Nick Claxton Nick Claxton ini Pemain muda Solid banget sih Menurut gue Dan dia gue yakin Bisa berkontribusi Secara konsisten Dia pun hari ini Efficient banget Attack the basket terus Dan gue sukanya tuh Dia agresif selalu Tapi dalam kontrol Dan dia hari ini pun Sesain dengan 16 poin Untuk Brooklyn Nets Nah Dari Nets hari ini Top scorenya jelas adalah Kyrie Irving Dengan 28 Dan juga ada James Harden Dengan 26 poin Sedangkan dari Wizards Russell Westbrook Kembali mencetak Triple-double Dengan 29 poin 13 ribuan Dan juga 13 asis Game kedua yang gue akan Bicarakan jelas adalah Ending dari pertanyaan Antara New York Knicks Melawan Philadelphia 76ers Ada sedikit call Yang kembali Dipertanyakan oleh Banyak orang Jadi saat overtime tadi New York Knicks Lagi up by one Seingat gue Sisa 5 detikan itu Shake Milton Melakukan tembekan Lalu ada Tobias Harris Di bawah ring Dia mencoba menampilkan Offensive rebound Tapi dia didorong dikit Sama Julius Randall Sehingga Wasit harus Ngecall Lose ball foul Nah Kalau menurut gue Itu callnya bener banget Kenapa gue bilang Itu callnya bener banget Dari Wasit Karena kalau dia Nggak didorong Sama Julius Randall Tobias Harris itu Posisinya bagus banget Untuk melakukan putback Tapi setelah didorong Sama Julius Randall Itu sedikit disadvantage Posisinya Sehingga Julius Randall lah Yang mendapatkan reboundnya Jadi menurut gue Itu wajar banget Tadi di call Sama Wasit Untuk Lose ball foul Menurut gue It was clearly a foul Pala sayang banget Tadi Julius Randall itu Sudah memasakkan Overtime Itu keren banget Tadi 3 poinnya Di corner Mantul-mantul dulu Baru masuk Tapi setelah itu Di overtime Sayangnya digagal Untuk membawa timnya menang Hari ini Philadelphia menang tipis 100-100 Atas New York Knicks Dari Sixers Jelas ada Sheik Milton Hari ini yang main yang bagus Dengan 21 poin Lalu Tobias juga menambahkan Dengan 20 poin Lalu kita pindah ke Phoenix Suns Yang berhasil melakukan Lost Angels Lakers Dengan skor 111 94 Jelas Semua pasti expect Suns bisa membantai Lakers Karena nggak ada AD Nggak ada Lebron Tapi yang pasti Congratulations Untuk CP3 Chris Paul Yang berhasil mencetak karir Ke 10 ribunya Untuk asis Itu tadi dilakukan Saat dia alley-oop Kepada D&D Aethon Mantep banget tadi Alley-oopnya Dan hari ini pun Aethon dan juga Devin Buker Masing-masing mencetak 26 poin Untuk Phoenix Suns Setelah itu NBA Kita nggak bahas dulu Kita akan bahas NCAA Hari ini banyak banget nih Upset di NCAA tournament Gue juga nggak nonton Semuanya Gue hanya lihat Hasilnya aja tadi Kalau kalian punya pendapat Tentang pertanyaan-pertanyaan ini Kalian boleh tulis di komen Section di bawah Yang pertama jelas Calon rookie Number 1 di NBA Yaitu Kate Cunningham Kampusnya Oklahoma State University Harus kalah Hari ini dari City number 12 Oregon State University Dengan skor 80-70 Kate Harvey Men 40 menit Men nggak duduk Sama sekali Tapi shootingnya Memang hari ini Kurang bagus ya 6 dari 20 Tapi dia tetap selesai Dengan 24 poin Dan juga 5 steals Dari Oregon State Ini ada Ethan Thompson Yang menjadi top scorer Dengan 26 poin Serta Jared Lucas Yang mencetak 15 poin Jared Lucas Ini kayak bagus ya Gue beberapa kali Lihat halisnya dia Di BR Hoops Kalau ada yang tahu Tentang Jared Lucas Please ditulis di komen Section di bawah Apakah memang dia Bintangnya juga Untuk Oregon State Dan Oregon State ini Memang lagi bagus banget ya Dia pun sekarang masuk Dan juga lolos Ke Sweet 16 Oke selain itu Mungkin adalah One of the biggest upset Juga hari ini Yaitu Oral Roberts Oral Roberts Golden Eagles Yang mengalahkan Florida Gators Dengan skor 81-78 Gila Mereka sempat ketinggalan 11 poin terlebih dahulu Tapi setelah itu Mereka berhasil comeback Dan ada Kevin O'Banner Wah namanya bener nggak tuh Dengan 28 poin Serta juga 11 rebound Lalu ada satu lagi Max Asmus Yang berhasil mencetak 26 poin Untuk Oral Roberts Lalu juga ada Syracuse Dan juga Loyola Chicago Ya hari ini Yang berhasil melakukan upset juga Loyola Chicago sih Gila banget Mereka mengalahkan Number 1 Illinois Mantep banget sih Ada nggak ya fansnya Loyola Chicago Kira-kira di Indonesia Saat ini Lalu sekarang kita Yang pindah ke IBL IBL Gue kan ngomongin tentang Beberapa game aja Jelas kemarin ada Game seru yang terjadi Yaitu Satya Wacana Saint Salatiga Yang berhasil mengalahkan Amartah Hang Tua Dengan skor 14-99 Lewat drama 3 Overtime Ini Luar biasa sekali Pertandingannya Menurut gue One of the best Gue mau ngomongin langsung Overtime kedua aja Overtime kedua Itu sisa Satu setengah menitan Itu Amartah Hang Tua Itu menang Sebelas poin Jujur TV gue Gue udah matiin Gue udah matiin Karena gue yakin banget Si Hang Tua itu Akan menang Lalu tiba-tiba Gue liat Hasilnya Menang Satya Wacana Gue agak shock banget Akhirnya gue Harus nonton Livestreamnya lagi Ulang Untuk melihat Apa yang terjadi Dan ternyata Emang Okiwira Okiwira gue lumayan kaget Kita tau Dia adalah salah satu Pemain yang senior Udah pernah juara juga Bersama Setapak Jakarta Jadi gue agak kaget Turnover-turnover yang dia lakukan Dan juga foulnya dia Walaupun banyak orang Yang main juga DM gue Ayo dong kau Ngomongin tentang Keputusan-keputusan Wasit Di akhir pertandingan ini Nah Menurut gue Kalau memang ada keputusan Wasit Yang mungkin orang bilang Wah ini merugikan Amar Tahan Tua nih Di akhir-akhir Overtime nomor 2 Tapi menurut gue Hang Tua harusnya Gak ada di posisi itu Dimana dia udah 11 point lead Itu harusnya mereka bisa Take care of the ball Jangan turn over Agar mereka gak ada di posisi Dimana Wasit Bisa nge-call Sebuah foul Yang mungkin menurut mereka Soft gitu loh Jadi Sangat disaingkan sekali Untuk Amar Tahan Tua Apalagi kita tau juga Amar Tahan Tua ini Season ini Bener-bener miserable banget sih Menurut gue ke depannya Mereka itu harus main Lebih pinter Harus lebih tenang lagi Apalagi ini yang baik Pemain pengalaman nih Seperti ada Kelly Purwanto Abraham Wenas Lalu ada Seth Lee juga Seth Lee menurut gue Juga dulu main pengalaman Di IBL Sampai juga Oki Wira Jadi gue main sedih banget Karena gue main Kira Amar Tahan Tua Akan mendapatkan kemenangan Lagi Tapi sangat disayangkan sekali Mereka harus kalah Dan kemarin dari Satya Wacana Wah ada Anthony Erga Kemarin jago ya Anthony Erga itu Kemarin mencetak Karir high 22 poin 4 rebound Dan 4 asis Lalu juga masih ada Brian ya Brian nih Kalau namanya 10 poin 17 rebound Serta ada Aldi Aldi ini juga Ruki yang menarik banget Dari Satya Wacana Salat 3 Menurut gue Dia itu Tenang banget Di lapangan Free throw-nya juga Apalagi main setelah Kita tahu Febri 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 Gregori Baru aja gue interview Di trash talk Bagi kalian yang mau nonton Jangan lupa untuk nonton trash talknya Ngomongin tentang bola basket di bangka Dan juga Kenapa dia bisa tenang di lapangan Dia tentang main Satya Wacana punya kesempatan menang banyak juga Dimana Ada free throw David Nuban miss 2 kali Dan juga Febri miss kali Tapi kalau Aldi Wow ice cold man Kemarin gue inget Dia kayaknya ada free throw juga Terakhir-terakhir Tapi yang pasti Gue mah juga nonton gamenya itu Kepotong-potong Jadi kalau kalian punya pendapat Tentang game itu Juga kalian boleh Tulis di komen section di bawah Lalu game kedua West Bandit Solo Kemarin menang Meyakinkan Atas Bima Prekasa Jogjo Dengan skor 86-71 Rookienya mereka dua Juga bersinar Wah gila Tahunnya rookie Bagus-bagus juga Ternyata ya Dimana ada Patrick Nicholas Yang mencetak 19 poin Dan juga Habib Yang mencetak 14 poin Nah Gue lihat Ini game West Bandit Solo Harus memiliki kesempatan Lebih banyak kepada dua pemain ini Patrick Nicholas sih Menurut gue Energy guy banget Dari Dari West Bandit Solo Dimana dia ngecut 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 Dapet layup terus Lalu juga yang pasti Dia juga mendapatkan Beberapa offensive rebound Pinter banget Menurut gue Dia tau banget Timingnya ngecut harus kapan Tapi ini gue udah pernah Lihat juga sih Saat dia Bermain untuk UPH Dia memang pinter banget Untuk mencari cutting Waktu yang cutting yang pas Lagi gak tuh Dia mendapatkan layup Banyak banget Sedangkan untuk Habib Habib ini Ada 3 poin Wah Dia yang main 3 poin Di depannya Mas Toib Lalu juga ada 1 layup Di depannya Mas Toib Anaknya berani juga Kalau gue lihat Dan dia gak takut juga Kena block Habib ini memang Salah satu anak yang bagus juga Waktu itu gue liat Di Ubaya bermain Jadi gue harapkan Nanti dari Coach Ebos Dua pemain ini Mungkin diberikan kesempatan Banyak juga untuk bermain Karena rookie- rookie ini Wah berkualitas juga Mereka bisa langsung Kontribusi untuk timnya Masing-masing Lalu juga ada Widi Widi juga mencetak 14 poin Dan ini merupakan Kemenangan pertama Menurut gue West Bandit Sebenarnya bagus sih Dan meyakinkan Karena gue jujur kecewa banget Dengan startnya West Bandit Sebenarnya 1-5 ya Kalau gak salah startnya Karena menurut gue Dengan materi yang mereka punya Dengan Widi Majonin Patrick Habib Lalu juga masih Ada Rio DC Masih ada mungkin Beberapa pemain yang gue mis Gak sebut lagi Tapi menurut gue Mereka tuh Komposisi pemainnya bagus Ada Pringo Komposisinya tuh Bagus banget menurut gue Dan mereka tuh harusnya bisa At least ada di posisi Top 3 Atau di top 4 sih menurut gue Jadi gue harap kan Kedepannya mungkin West Bandit bisa improve Permainannya Agar mereka bisa kempit Dan masuk ke ideal playoff Nantinya Sedangkan dari Bima Perkasa Jogja Kemain memang Off banget sih Permainan mereka Kecuali Radit Atau Indra Mohamad Radit sih gokil banget sih Radit 23 poin Itu masih jadi Leading candidate Untuk gue Most defensive player of the year Atau juga mungkin Bisa masuk ke MVP juga Dia tahun ini Outputnya luar biasa banget sih Untuk Bima Perkasa Jogja Lalu juga masih ada Indra Mohamad Yang mencetak 19 poin Hari ini Sudah ada satu pertandingan Actually udah 2 sih tadi selesai Tapi start yang muda Pertamina Menangnya jauh banget Atas Basri XS Surabaya Dan satu lagi adalah Love They were united Basri mengalahkan Prawira Bandung Dengan skor 73-61 Jujur kaget Dan gue tadi gak nonton game ini Sama sekali Jadi kalau bagi kalian yang punya pendapat Kasih di komen section di bawah Jujur gue gak bisa nonton Semua pertandingan IBL Karena gue harus membagi waktu juga Untuk research Nonton NBA Jadi gue biasanya pilih-pilih aja Menonton IBLnya yang mana Nanti gue tunggu hal aja Tapi yang pasti gue kaget banget Lihat statistiknya Kevin Moses Dengan 25 poin Gila menurut gue Moses tahun ini ya Menunjukkan kok dia Karena itu bisa jadi Seorang scorer Mungkin tahun lalu Kita lebih kenal dia sebagai Mungkin spot up shooter Lalu juga mungkin sebagai Defender Tapi tahun ini Dia pernah mengambil peran Untuk menjadi seorang scorer Untuk Lerf Dewa United ini Dan udah 2 kali ya Dia mencetak At least 20 poin season ini Jadi gue sangat bangga Dengan Moses tahun ini Dan gue tertarik banget Untuk interview Moses Mungkin untuk trash talk Nantinya kayak akan menarik juga Pengen tau apa sih Perbedaannya Permainannya dia Season ini Season lalu Kenapa tahun ini bisa lebih agresif Apa karena Memang dibutuhkan Kayaknya oleh Lerf Surabaya Untuk melakukan hal ini Jadi gue menarik sih Menurut gue Moses Kandidat kuat sekarang Untuk most improved play Tapi kalau kalian punya pendapatan Tentang game ini Please tunggu gue pengen tau Apa yang terjadi Dari Prawira Bandung Bisa sampai kalah Di game kali ini Dan kita tau juga memang Jemar Dominant juga Dengan 23 poin Dan 17 ribon Serta juga ada Dio Tirta Yang mencetak 15 poin Lalu dari Prawira Bandung Ada Arief Hidayat Yang mencetak 18 poin Oke Prediksi hari Sabtu 1-2 kembali Karena Hawks bisa mengalahkan Lakers Lalu juga Hornets Di bantai habis Sama Los Angeles Clippers Besok di NBA Ada 8 pertandingan Wah pertama gue yakin Hawks kalah nih besok Karena lawannya Los Angeles Clippers gue Jadi gue pertama Akan memilih Clippers Minus 6,5 Lalu yang kedua Analamelo Cedera Wah kayaknya besok Spurs bisa menang nih Jadi gue besok Memilih Spurs Minus 5,5 Melawan Hornets Dan yang terakhir Gue lagi suka banget Sama Anthony Edwards Karena Anthony Edwards Sekarang ini Akan kemungkinan besar Memenangkan Rookie of the Year Kalau dia bisa konsisten Sampai akhir tahun Dimana besok T-Wolf akan menang Oke si Tandri Gue akan memilih T-Wolf Dengan minus 2 Jadi itu adalah 3 pilihan gue Untuk prediksi Sedangkan besok IBL juga ada 4 pertandingan Tapi jelas besok Kita akan nungguin Pertandingan antara PJ menawan Satri Dan muda Pertamina Itu akan seru banget Besok kita akan live juga Untuk pertanyaan Tita Jaya Bakri Dan muda Pertamina Kira-kira akan menang Siapa tuh guys Wah kok gue sih Besok bilang Kayaknya Hmm Bingung juga Pelita Jaya sih Kayaknya besok menang ya Kayaknya Lalu tanggal 24 Lumayan kaget Pas gue lihat Sejualnya IBL Ternyata tanggal 24 Itu akan libur Wow Jadi kita satu hari nih Ntar akan libur Ngomongin tentang IBL Oke Mungkin gak libur sih Besok kita masih tetep Ngomong gitu Karena besok Kita mungkin akan Bahas pertanyaan yang hari ini Oke Top shoes Top shoes pertama D'Andre Ayton Wah ini custom Pumanya keren banget Pemandangan dari tempat asal Yaitu Bahamas Very nice shoes Lalu yang kedua Ada Rui Hachimura nih With a cool Jordan 35 Cherry Blossom Ini kayak kaleng Arizona tea nih Pernah lihat gak? Mirip banget sih Menurut gue nih Mengingatkan tentang hal itu Lalu yang terakhir Ada Russell Westbrook Why not 0.4 Seperti biasa Sepatunya lumayan abstrak Tapi keren aja sih Kalau dipakai sama Russell Westbrook Lalu kita akan Pindah ke IBL Pertama ada yang pake Harden Volume 5 Gue gak tau siapa ini Tapi yang kedua Ini sepatu Shoes of the day Dari IBL Dimana ada yang pake KD4 Battle Tested Ini asli Gue suka banget sama sepatunya Dan harga riselnya sekarang ini Adalah 500 dolar Jadi mahal sekali Sepatu ini Jadi Untuk adminnya IBL Please Di tag dong Yang pake sepatunya siapa Agar gue juga bisa ngomongin Sepatunya siapa Terakhir Karena kita gak masuk ke Top place Dimana ada Ludo with a big block On John Wall Lalu ada Jamal Mourini Catches the new look Alli from Will Barton And of course Jackson Hayes With a nasty slam On PJ Dozier Lalu temennya nih Zion juga nih Floating to the basket For the slam Against the Nuggets Dan terakhir Slam of the day Probably Bam Adebayo Destroy Tomata Sabonis With this dunk Maling terakhir Ada player of the day Ya gue hari ini memilih Luka Donchis Yang mencetak 37 poin 7 ribon Dan 3 poin Shepel luar biasa 8 dari 9 hari ini Dan mereka pun Membantai Portland Trailblazers Hari ini So time out gang Itu dulu untuk videonya Thank you so much For joining me today Seperti biasa Kalau kalian ingin support Video-video gue Mudah sekali Caranya kalian tinggal Nonton saja Secara full semuanya Kasih like juga Comment juga Agar algoritmnya keren Untuk time out Agar makin banyak Untuk time out Hopefully you guys Enjoy today's episode Hari ini Sebentar lagi gue akan live Wah live Sekitar 20 minitan lagi Untuk pertandingan Antara Indonesia Patriots Melalui Bima Perkasa Jogja Tampak gitu Akan seru banget sih So thank you so much guys For joining in And I will see you guys Tomorrow Peace